Polres Sleman menggelar reka ulang kasus pembunuhan gadis muda yang dilakukan seorang pelajar di bawah umur. Dari 23 adegan diketahui jika tersangka terlebih dahulu memperkosa korban sebelum membunuhnya. Polres Sleman menggelar reka ulang kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis dengan korban ERK seorang gadis muda. Reka ulang dilaksanakan di lokasi kejadian yakni sebuah kebun kosong di kawasan Jalan Kaliurang, Kemplak, Sleman. Reka ulang dilakukan sendiri oleh pelaku WFMB, seorang pelajar SMK yang diketahui masih berusia 16 tahun. Pelaku memamerkan 23 adegan mulai dari pertama kali bertemu korban hingga meninggalkan dalam kondisi tewas. Dari reka ulang ini terungkap pelaku melakukan pengancaman terlebih dahulu dengan mendodongkan gunting kemudian memperkosa korban. Karena berontak, pelaku memukul kepala korban dengan palu, menginjak, menendang, dan menusuk dada korban dengan gunting sebanyak 3 kali. Karena ini anak ya Pak ya, biasanya kan untuk ancaman hukumannya sepertiga dari masa ancaman hukuman. Jadi kami terapkan pasal 365 ayat 3, atau pasal 351 ayat 3, atau 338. Pasal berlapis karena memang kejadiannya itu kan berurutan. Jadi nanti kami hanya mau, di sini kan kami semuanya nanti tergantung hakim yang akan memutuskan. Kalau dari pasal itu ancamannya maksimal berapa tahun? Dari pasal tersebut ancamannya 15 tahun. Sebelumnya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang gadis muda terjadi pada tanggal 17 November 2021. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena pelaku masih di bawah umur, proses hukuman akan diberlakukan sepertiga masa hukuman. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, N News melaporkan.